Ayo, kesini! Oke, apa semuanya udah siap? Waktunya masukkan pasta gigi ke dalam soda. Kita lihat hasilnya. Keren! Kelihatan hebat banget! Sudutnya harus benar. Tunggu, apa-apaan nih? Kenapa kuku-kuku patah? Ini jelek banget sih. Oke, aku harus tenang dulu. Aku cuma perlu pakai kikir daruratku. Oh, di sana ada apaan sih? Kamu tahu aturannya. Tidak boleh bawa make up ke kelas ini. Aku nggak mau dimarahin kayak gitu. Mendingan kikir kukunya nanti aja deh. Tunggu, kayaknya aku punya ide. Yap, ini bakalan berhasil. Oke, taruh kikirnya, lalu taruh penggaris di atasnya. Sekarang aku mau tandain sentimeter di kikirnya. Terusin sampai ke ujung kikir. Udah kelar deh! Sekarang, tambah angkanya. Harus ada angkanya kalau mau dijadiin penggaris. Tulis dengan rapi. Yes, rencanaku selesai. Sekarang aku bisa mengikir kuku. Dan hey, ini bisa jadi penggaris juga. Keren kan? Aku bakal punya kuku bagus dan nilai PRku pasti A+. Oh, videonya asli sih. Keren banget. Jadi pengen nonton terus? Jelas aku like lah. Weh, awas sendoknya tuh, Neng. Hmm, serialnya juara. Eh, tapi kok alot ya? Eh, apa-apaan? Ah, kenapa bisa nelen ginian? Hilang deh selera makanku. Perlu ganti baju nih. Nah, bebas susu kan? Ah, tapi pake tali juga. Gawat nih. Tapi, kan bisa aku iket. Abis diputer-puter, tarik sendoknya, masukin ujung talinya, tarik terus sampai kayak gini. Nah, gak akan nyempung lagi deh. Eh, sampai mana tadi? Widih, videonya relevan banget sih. Kelas ini parah. Bosen banget. Pengen cepat-cepat pulang deh. Baik, siapa yang bisa jawab soal ini? Aku, oh, pilih aku. Aku, aku, aku. Oh, kamu beruntung banget. Kamu pasti bisa. Gimana cara otaku ngitung ini? Hei, bantuin aku dong. Ah, oke. Lemparan ini harus kena target yang pas. Pensilnya, lempar ke pensilnya. Oh, kok bisa jatuh gitu? Apa salah satu dari kalian yang melemparnya? Lebih baik aku ambil aja. Yes, berhasil. Oke, aku datang. Cepat, tukar tempat. Bu Guru gak lihat. Oke, aku harus ganti penampilan. Jangan lupa lepas ikat rambutku. Oke, penampilan udah oke. Sekarang sesuaikan gayanya. Oke, itu pensil terakhir. Silahkan selesaikan soal itu. Oke deh. Angka pertama adalah 2. Jadi aku gambar 2 garis. Angka kedua 1. Jadi aku gambar 1 garis. Terus di arah lain, 3 garis buat angka 3. Terus 2 garis buat angka 2 yang terakhir. Sekarang gambar lengkungan. Kayak gitu. Selanjutnya, titik-titik. Beri titik saat ada garis bersinggungan. Kayaknya tempat ini punya 6 titik. Bagian tengahnya punya 7 titik. Dan bagian terakhir punya 2 titik. Selesai. Sekarang gabung angkanya. Jawabannya 672. Selesai. Gampang banget. Coba lihat. Tunggu. Kamu berhasil menjawabnya. Kamu hebat. Bravo. Hari ini pasti nyenengin. Gigiku udah kincelong banget nih. Waduh. Geh. Yang bener aja. Iyih. Banyak rambutnya. Gak bisa dipakai lagi lah. Buang aja deh. Nyebelin. Eh, bentar. Kayaknya bisa dipakai nih. Nah kan berguna juga. Kalau sikat gigimu sering jatuh, pake jepitan aja. Mantep kan? Beres. Eh, kertasnya campur aduk kayak gini. Gak beres nih. Aui, 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 aui. Sekarang malah lebih parah. Oke, aku harus beresin masalah ini. Sini stapler. Hah? Kenapa gak bisa? Staplesnya abis. Ya jelas aja. Hei, tunggu dulu. Kayaknya aku tahu caranya. Oke, kertasnya sudah rapi. Sekarang waktunya pakai cutter. Aku buat piwa sayatan di sini dan di sini. Terus lipat di sini dan selipkan ujungnya di sayatan lainnya. Beres deh. Kertasnya tertata rapi tanpa staples. Hah, akhirnya kertasnya rapi. Ini gak bakal kepisah-pisah juga. Ayo ke kelas. Game-nya seru banget. Eh, ini apa? Ambil lagi aja. Ini ulangan kalian. Kamu tahu ada ulangan? Enggak. Gimana kalau pura-pura jantungan? Silakan mulai. Gimana nih? Aku punya ide. Permisi, Pak. Boleh izin ke toilet? Boleh. Silakan. Makasih. Aduh. Gimana kalau aku bilang... Enggak deh. Hai, cantik. Dan sekarang waktunya beraksi. Tinggal pakai lipstick di sini. Sedikit lagi di sisi sini. Sip. Jangan lupa didahi. Aku imut banget. Tinggal diratain deh. Warnanya cakep banget. Oke, apa lagi? Aku tahu. Aku butuh bandana ini. Tinggal siram air hangat. Dan tempel ke dahi. Mulai panas nih. Seharusnya cukup. Aku gak enak badan. Aku. Serasa gak ada tenaga. Pak. Tolong. Dadah dunia. Kamu kenapa? Panas banget. Aku harus istirahat, Pak. Dadah. Dih. Gak adil. Tapi idenya pinter sih. Dadah. Pak, lihat. Aku juga batuk. Wow. Ambil di sofa emang paling top deh. Selalu cepat habis ya. Beneran habis. Payah. Penyedia masih banyak tuh. Mau dong. Medicine maruk bener ih. Belepotan gitu lagi. Idih. Ternyata keripiknya banyak juga ya. Mending udahan dulu deh. Bagi dikit aja ya. Gak mau. Ini kan buat ntar. Udah. Tokonya udah tutup. Ntar bakal kumakan lagi. Eh, Jen. Jangan sentuh sneku loh ya. Medicine. Awas. Aduh. Kok bisa tumpah gini? Payah banget deh. Hahaha. Rasain tuh. Ketawa aja terus. Oke. Lihat aja ntar. Pinjem bentar dong. Lihat nih sayang. Biar bungkusnya tetap nutup. Potong sedotan kayak gini. Siapin snekmu. Lalu, masukin sedotan lain kesini. Nah, tutup pake yang ini. Wow. Jenius banget kan aku? Coba tes dulu ah. Yes. Gak tumpah. Ternyata segampang ini. Ya, ya. Keren sih. Mainin lagi yuk. Oke. Kalian akan berlomba buat menyelesaikan soal ini. Aku pasti menang. Kita lihat aja. Tiga. Dan mulai. Lihat dia kerja keras banget. Tunggu. Dia gak ikutan lomba. Masa bodoh. Kayaknya aku bakal menang. Dia lagi ngapain? Dia nyikir kukunya. Konyol banget. Dia udah nganggep ini serius belum? Kopi? Dari mana dia dapet itu? Dan coklat? Kenapa gak sekalian aja makan siang? Oke. Aku terusin aja. Aku udah selesai. Apa? Gak mungkin. Mana mungkin udah selesai. Tapi aku belum selesai. Dia kerja terlalu keras. Aku mending kerja pintar. Aku nulis angka-angka pertama di atas. Dan angka kedua di samping. Oke. Tiga kali tujuh adalah dua puluh satu. Jadi aku tulis angka itu di sudut ini. Oke. Selanjutnya tujuh kali satu. Itu gampang banget. Tujuh. Jawabannya tulis di kotak tengah. Lalu terakhir empat kali tujuh. Jawabannya jelas dua puluh delapan. Masuk ke kotak terakhir. Angka pertama adalah dua. Terus aku tambahin dua kotak berikutnya. Jawabannya satu. Kotak berikutnya. Tujuh tambah dua sama dengan sembilan. Tulis di bawah sini. Dan angka terakhir delapan. Tulis di bawah juga. Ini dia jawabannya. Dua ribu seratus sembilan puluh delapan. Selesai. Hari Sabtu nih. Saatnya ngemil seharian. Adam. Wuh, lagi kucil banget. Bentar aku sapu kok. Udah fresh kan ya? Halo, babe. Oh, kiss banget. Semoga dia gak liat termahannya deh. Biar tetap aman. Jangan banyak gerak. Uh-oh. Waduh. Nampol bener. Kepalaku jadi nyut-nyutan. Adam. Masih online gak nih? Yah, mati. Nyebelin ih. Aku punya triknya. Biar ponselmu gak jatuh ke wajah. Pasang iket rambut di casingnya begini. Taruh lagi ponselnya. Mirip handle HP kan? Halo, Adam. Maaf ya, tadi kepencet. Hihihi. Ponselmu aman deh. Oke, aku cuma butuh spidol ini. Ini dia. Aku bakal mulai nulis. Oh, rambut Kevin bagus banget. Nya juga manis dan gemesin. Aku bisa ngelihat dinya seharian. Wow, aku pasti melamun. Gawat, gawat, gawat. Aku nulis namanya dan hati di mana-mana. Oke, itu dia penghapusnya. Gak bisa. Ini gak bisa dihapus. Aku pasti salah pakai spidol. Oh, air kayaknya bisa bantu. Aku minum banyak-banyak. Oke, sekarang aku siap. Terus gosok. Ayo, ayo, ayo. Ilang dong. Percuma. Ini juga gak bisa. Gimana nih? Aku bakalan malu selamanya kalau ini dilihat orang-orang. Hah? Ada apa ini? Ya, maaf. Tapi itu gak bisa dihapus. Tenang aja. Ibu punya trik yang bakal ngebantu. Tapi kamu bakal butuh spidol papan tulis ini. Kamu cuma perlu nutup spidol permanen pakai spidol papan tulis. Semua garisnya harus tertutup. Oke, kamu berhatiin. Terus pakai penghapus. Lihat? Semuanya kehapus sekarang. Gak perlu digosok keras-keras. Tadah. Gak ada lagi Kevin ditulis permanen di papan tulis. Uh, itu jauh lebih baik. Astaga, Kevin datang. Hiu, hampir aja. Tenang aja. Ibu tutup mulut deh. Halo, Huggy. Masuk ya. Ini bakalan sempurna. Wah, untungnya tepat waktu. Hai, Matthew. Emily. Waktunya buat ngasih kado. Bentar, apaan tuh? Dia udah punya boneka Huggy? Kok kebetulan banget sih? Aku harus ngasih apa dong? Earbuds ini. Oh, iya. Biar aku cobain bikin sesuatu dulu. Keselamatan yang utama. Ini dia perjuanganku. Yup, lanjut terus. Tadi itu lumayan bahaya sih. Tapi aku harus nyelesain urusanku. Bersihin dulu tempatnya. Apa yang lebih bagus dari kado? Bikinan sendiri pastinya. Dan ini pasti cuma satu-satunya. Aku tinggal isi bagian putihnya. Nah, bagus banget. Sekarang gambar wajahnya. Untungnya aku punya banyak warna biru. Itu warna favoritnya juga sih. Sekarang untuk detail kecilnya. Semuanya benar-benar nyatu, kan? Jangan lupa bagian yang putih. Mereka jadi bagian penting di sini. Sempurna. Sekarang untuk sentuhan terakhir. Dan kita hampir selesai. Lucu banget. Tapi... Tinggal satu lagah lagi. Dengan penempatan tepat. Jadi kayak hidup. Keren banget gak sih? Mari kita coba lagi. Hei, ini buat kamu. Keren banget. Cocok banget sama bunyaku. Kamu dapat yang kayak gini dari mana? Oh, apa? Aku hampir lupa. Aku juga punya kadu buat kamu. Kamu suka, kan? Oke, waktu punya pelukan. Aku suka, sahabatan. Aku mau pensil ini setajam mungkin. Oh, kayaknya aku mau bersin. Hei, boleh aku hajum? Oh, oops. Maaf banget. Banyak banget bekas rautannya. Uh, aku ngerasa gak enak. Oh, tunggu. Kayaknya aku ada ide. Yap, itu jelas solusinya. Ini gak bakal kejadian lagi. Oke, aku punya wadah permen. Keluarin permennya, terus lepas tutupnya. Rautan pensil bakal muat di sini. Pasang lagi tutupnya. Sekarang aku bisa meraut pensil tanpa berantakan. Aku udah bisa nanya kamu sekarang. Yup, aku udah nemu solusinya. Lihat? Wah, pintar banget. Bu-ibu yang lagi baca emang deh. Selalu asik sendiri. Jennifer pun gak dia liat. Oh, susah bener masukinnya. Sayang, ada apa ribut-ribut? Kertasnya susah dimasukin, Bu. Lihat, jadi lecek semua. Kan udah ibu ajarin caranya. Coba sini. Nah, semua ada caranya. Ya, maaf. Pakai map yang ibu beliin aja. Jangan cuma dianggurin. Ternyata... Map itu banyak gunanya loh, tau gak? Siapin map kayak gini. Potong penutupnya. Kasih pembatas sesuai kreasimu. Masukin kertasnya biar rapi. Yang ini juga. Ibu hebat kan? Nih. Wah, ini sih keren abis, Bu. Semuanya masuk ke map. Ibuku emang paling top deh. Semoga kertasnya tetap rapi ya. Bagusnya lagi, bisa cepet banget nyari kertasnya. Mana ya diagram orbitalnya? Aha! Aku berangkat dulu ya, Bu. Nanti kuceritain lagi deh. Akhirnya bisa lanjutin baca lagi. Wah, gak nyangka sains bisa seru kayak gini. Oh, ada pesan. Duh, gawat. Aku lupa ini ulang tahun Gina. Aku harus siapin kado. Pasti ada sesuatu di sini yang bisa aku gunakan. Ini bisa. Sekarang aku butuh kado-nya. Wah, aduh. Hei, aku bisa pakai pita ini. Sakitnya bisa nanti aja deh. Oke, waktunya berkreasi. Ini pasti bakal keren. Nah, kelihatan bagus. Tapi aku harus masukin apa? Boneka. Oh, boneka lagi. Seperti yang aku butuh. Enggak. Bunga. Ide bagus sepertinya. Cantik banget. Hah, dari mana sih ini lebahnya? Oh, aku kena sengat. Gak usah ambil resiko. Sekarang aku punya ide. Yang bener aja. Enggak lah. Ayolah, berpikir. Oh, aku tahu. Aku bisa bikinin jurnal. Mulai dari buku catatan biasa, buka bagian sampulnya. Dan mulai oleskan lem tembak tipis di pinggirnya. Lakukan di sisi dan bagian bawah dari halaman. Selanjutnya, kamu tinggal tempel pita pink panjang. Tempel pita kelem. Ulangi langkah ini hingga pita pink menempel di bagian bawahnya. Kalau selesai, kamu tinggal menempel pita hijau. Tempel pita hijau di bagian sisi buku catatan. Jangan sampai ada jarak. Pastikan semuanya dempet. Sekarang, tutup bukunya. Buat lipatan pada pita pink. Lalu, anyam pita hijau di antara pita berwarna pink. Lanjutkan langkah ini hingga seluruh bagian pita. Kamu akan membuat efek anyam ketupan. Buka sampul buku itu, lalu tempel lem di sekitar sisa pita di bagian atas. Lipat sisa pita ke dalam dan tempelkan ke lemnya. Pastikan kamu tekan keras. Pasang lagi lem di sekitar pinggiran buku, di bagian atas pitanya. Jangan lupa lapisi ketiga bagian sudutnya. Sekarang, lapisi sampul buku itu dengan kertas karton. Tekan agak keras agar kertasnya menempel sempurna. Nah, jurnal buatan sendiri. Semoga Gina suka ini. Aku siap ke ulang tahunnya Gina. Aku bawain sesuatu. Wow! Potongan kertas. Makasih. Seriusan? Lihat kotaknya dong. Oh iya? Makasih. Kamu emang yang terbaik. Pastinya. Hmm, enak banget nih. Hah? Yampai di gym 15 menit lagi. Sandwichku aja belum habis. Siapin baju gymnya ah. Ah, padahal pengen gegoleran di rumah aja. Emangnya olahraga perlu banget ya? Simpen ini buat ntar aja deh. Wah, kebetulan ada plastik. Masukin sini dulu deh. Pasti ya Ami tuh buat abis latihan. Oh iya, sabun cairnya. Semuanya bisa masukkan ya. Ini tinggal aja. Lotion? Ya. Ayo masuk. Kok ada yang basah ya? Sial! Sandwichku hancur lebur. Ih, jijik banget. Oh. Bau kalkunnya juga hilang. Penting nih, tutup rapat-rapat. Ih, beneran deh. Harus gimana dong? Oh, aku tahu. Biar barangmu nggak tumpah. Buka dulu tutupnya. Lapisi pakai kantong plastik. Nah, tutup lagi kayak tadi. Nget deh. Nggak akan tumpah ditaruh di tas. Kok aku baru tahu trik sekeren ini ya? Waktunya ke gym. Bikin ketakian banget. Capa? Tolong aku, aku takut banget. Bentar lagi ujian. Terus gurunya galak. Galak banget. Segalak apa sih? Kalau gagal, kalian tamat. Mana nih? Biar aku pikir dulu. Aku tahu. Pakai ini. Pakai itu? Gimana caranya? Nih, lihat aja. Tinggal gosok aja ke jari. Abis itu? Oles ke lutut. Oh, aku ngerti sekarang. Kalau diratain, jadinya kayak asli. Merah banget. Nih, coba. Hmm, ada masalah nih. Makasih ya. Padahal idemu bagus. Aku tahu cara lain. Ayam karet? Maaf. Bercanda dikit. Ini dia yang kucari. Hari ujian. Seru sekali. Bu, tadi kami kecelakaan. Dan kalian masih pengen ikut ujian? Nggak usah, nak. Istirahat aja. Oh, sakit banget. Kita berhasil. Yes, nggak ada ujian. Oh, anak-anak. Mungkin kalian butuh PR. Sama teriwayat kalian. Lari. Medicine makan mulu, ih. Kayak aku dong, jogging. Hah, haus bener. Yah, air minumku habis. Isi lagi aja deh. Cuman uang gini sih gampang. Lah, kan harusnya masuk ke botol. Fokus, fokus. Nah, kelihatan jelas nih. Oke, tuang. Ah, jadi nyecir kemana-mana. Susah bener. Dikit banget lagi. Mana cukup. Nggak mau dehidrasi aku tuh. Kasihin sumpitnya dong. Nah, begini nih solusinya. Mau lihat? Tuang air ke botol pakai sumpit. Tuh, kan masuk semua. Keren banget, kan? Wow, tau dari mana tuh? Biar ku coba juga deh. Tuang jus jeruknya ke sini. Hah, berhasil. Akhirnya kayak nempel di sumpit. Nyiapin minuman jadi lebih gampang. Sangat nih. Matthew pasti suka. Oh. Mungkin enggak. Aku benerin dulu. Aduh, aku nggak punya penghapus. Tenang. Masih ada di kotak pensil. Dimana ya? Aku kayaknya punya satu. Bentar. Pst, Gina. Boleh aku pinjam penghapusmu, ya? Tentu. Ini silahkan. Ups. Hei, kamu. Makasih ya. Seneng deh. Ini yang kubutuhin. Penghapusku di bawah Matthew. Aku harus ketemu dia. Dia pasti kaget. Perumah Matthew jauh banget. Paling enggak, aku nggak perlu mandi lagi. Aku harus bawa jaket tadi. Nggak sabar buat ketemu. Apa? Kamu cantik banget hari ini. Aku nggak percaya ini. Pakai penghapusku. Ngebelin banget. Matthew bodoh. Bisa-bisanya dia. Aku nggak bakal pinjemin lagi penghapusku. Aku harus gimana nih? Gina. Kamu sejak kapan di sana? Pakai peruncik itu. Gimana? Tunggu sebentar. Aku tahu. Makasih. Aku harusnya mikirin ini sejak tadi. Aku mulai dengan membalik peruncingnya. Lalu tinggal isi bagian belakang peruncingnya dengan lem. Aku tinggal isi sampai penuh. Sekarang biarkan dingin. Ini pasti bisa. Lemnya akan menghapus pensil. Berhasil dengan baik. Sekarang tinggal selesaikan gambarku. Hah? Aku pikir aku bisa bantu dan aku bawa ini-ini. Lucu banget sih. Maafin aku ya. Apa kamu akan menggunakan kiat ini di kelas? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini dengan teman-temanmu dan subscribe channel kami untuk video keren lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.